Menyampaikan terkait dengan penungkapan kasus penipuan dan penggelapan dengan modus polisi gadungan berpangkat Komisaris Jenderal Polisi. Terima kasih telah menonton! Semoga yang bisa diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus ini ada dua orang, yang pertama inisialnya YD alias YA umur 41 tahun. Kemudian yang bersangkutan ini juga merupakan residivis pada tahun 2010 yang lalu terkait dengan kasus penggelapan kendaraan Rodang Pak dan diponis pada saat itu satu tahun empat bulan di Lapas, Kepunwaru, Bandung. Kemudian tersangka yang kedua merupakan istri daripada tersangka pertama yaitu atas nama YS perempuan 40 tahun. Ini dalam kasus ini perannya adalah meyakinkan korban dengan mengaku sebagai istri dari pelaku YS atau YD ulangi alias YA dengan jabatan sebagai direktur utama PT Bintang Timur Perkasa yang memiliki dana kolateral sebesar Rp30 triliun di Bank Mandiri. Kemudian terkait dengan kasus ini, ini modus yang digunakan para tersangka diantaranya adalah yang pertama para pelaku ini memujuk korban dengan mengaku sebagai anggota Polri dengan nama seperti yang digunakan di seragamnya itu yaitu Yaya Hamudiato dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi yang berdinas di Hub Inter yang mempunyai dana kolateral di Bank Mandiri sejumlah Rp30 triliun. Kemudian dana tersebut dikelola oleh perusahaannya yaitu PT Bintang Timur Perkasa di mana yang menjabat sebagai direktur utama adalah istrinya atau tersangka YS. Kemudian modus berikutnya yang digunakan para pelaku adalah pelaku mengajukan syarat kepada korban jika ingin mendapatkan dana dari pelaku sebesar Rp20 miliar maka korban wajib menyiapkan dana standby sebesar Rp1 miliar di rekening perusahaan korban yaitu PT Mega Rizki Mandiri dan selama 6 hari dana tersebut standby semoga begitati tersebut ke